Pasti pulang-pulang pasti pengen buru-buru main aja Keliatannya, keliatannya, udah mulai Suka ketau-ketau sendiri baca account-account yang Puji Tuhan sehat, puji Tuhan sehat Gak terasa udah satu bulan ya Dua hari yang lalu satu bulan Eh, lima hari yang lalu, tanggal 25 udah ya gak berasa Tanggal 20 Maret kan kelahirannya Jadi udah satu bulan lagi Bayi dan nilainya juga berjiklan sehat sih Gimana rasanya jadi bapak-bapak siaga? Wah seneng lah, seneng sekali Susah dijelaskan ternyata Tapi sangat seneng lah Udah sering bergadang kan keadaan-keadaan? Ya, pastikan kalau bayi dua jam sekali bangun ya Jadi mau gak mau, kita pasti akan kebangun juga Karena tidur Tangisannya masih kenceng ya Masih kecil, jadi Pasti kebangun Cuman, karena ada rasa kebahagiaan dan suka cinta Mungkin jadi gak berasa juga capenya ya Kok, tetap merasakan ini tuh gak sih? Gaby blues gak sih? Gaby blues Gaby blues Jauh ini masih sangat dibanjiri dengan suka cinta aja Gaby blues Aku dan Mila nampak pengalaman apa cek? Apapak nangis Apapak nangis Apapak nangis Apapak nangis Pembagian tugas Oh, pembagian tugas Pembagian tugas belum ada yang konkret ya? Jadi belum ada perjanjian secara tertulis Saya ngapain, Mila ngapain Cuman sejauh ini Ya saling pengertian aja sih Dan Mila kan mungkin Belum keluar rumah ya Baru sekali sih kita pergi untuk malah itu keluar Kalau berdasarkan statistik Karena lebih sering Mila di rumah Jadi pasti Mila Lebih mirip ke Mila Kata orang Menurut saya sulit Kalaupun kulitnya kayaknya Mila ya? Kulitnya Mila Tapi kayaknya masih ada titisan-titisan saya sedikit Bang, setuju gak? Bang akan asli eksklusif atau gimana bang? Sejauh ini puji Tuhan masih diizinkan asli eksklusif sih Mudah-mudahan seterusnya bisa terus Yaakob, ini kan sudah mau berapa umur? Satu bulan, satu minggu Sebentar lagi Sudah turun tangan untuk mandiin baby Atau Semuanya dilakukan berdua Atau dibagi sama mbak juga? Oh, kita berdua tentunya Cuman banyak bantuan juga tentunya Kita kan keluarga juga besar Ada kakak, ada saudara, ada mama-mama Jadi ya bersyukur juga sih banyak bantuan Pake baby sister gak sih? Ada yang bantu juga Tapi kita mau gimana sih Kita jadi ayah Perbuahannya seperti apa sih? Perbuahannya ya? Itu kayaknya harus orang lain yang nilai ya? Kalo nilai diri sendiri sulit Tapi keliatannya Tentunya tiap pagi jadi Senang aja sih Bangun ada Ada suka cita baru aja Jadi pasti Ada rutinitas barulah Pagi-pagi sebelum ke kantor Pasti jadi Waktu bermain dulu sebentar Tapi merasakan kangen juga gak? Kalo misalnya perlu Berpergian di kantor seperti itu? Pasti 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 Pulang malem pasti Pengen buru-buru main aja Terus papa-papa udah mulai terpengaruh kamu? Keliatannya Keliatannya Udah mulai Suka ketawa-ketawa sendiri baca Ehm Account-account yang agak receh ya Ya gue opung-opungnya sendiri Sering ajak main Baby-nya atau gimana sih? Sering sih Opungnya juga Opung dari Dari saya juga Opung dari Mila juga Sering Ehm Main juga Mungkin opung dari saya juga Banyak yang bilang Agak mirip auto ya Ada yang bilang Saya baca-baca komen-komen aja Bener Mada ketawa berarti bener ya? Bener ya Udah ada mungkin Ehm Adat apa setelah Dari lahiran Kan kemarin sempet katanya Mau ada adat ya? Oh belum Itu nanti biasanya Pada saat Di acara Baktisan Kalo di agama kita Jadi nanti akan ada Penyerahan anak gereja lah Di gereja Nah itu mungkin Biasanya Siangnya atau sorenya Ada acara Tapi Belum tau pastinya Tapi biasanya Sebelum Anak satu tahun sih Jadi mungkin di akhir tahun ini Tapi ada rencana ini juga gak? Mungkin untuk Mengajak baby Jalan-jalan keluar Gitu Ada rencana? Ehm Pengen sih Cuman lagi konsultasi dulu nih Sama dokter dan lain-lain Kapan waktu terbaiknya Kan harus vaksin full dulu Dan lain-lain Kalo misalnya disituin Ada rencana pergi kemana rencananya? Ehm Belum tau sih kemananya Kalo udah oke dulu Cari sempatnya gampang lah Yang penting dapat izin dulu Dari dokter Yaakob Ini kan Mila kan Memang kan Di dunia entertainment Mungkin Ngasih batasan gak sih? Ini kan Mila abis lahiran Mungkin ngasih batasan Untuk pekerjaan sendiri So far gimana? Kalo batasan sih gak ada Cuman karena dia sekarang lagi full Memang Enjoy waktunya dengan Chiara ya Jadi ya Kayaknya dari beliau juga Belum terlalu mikirin Belum mengambil pekerjaan lagi Belum Ataupun Kapan boleh ngambil pekerjaan Atau seperti apa dari dirimu Ataupun Mila sih? Kalo dari aku sih gak ada Gak ada pembatasan Cuman dari dia ya Itulah Kita berdua sama-sama lagi Enjoy banget Dan sangat Meluangkan waktu kita Seharinya Itu Mayoritas yang mau Untuk Chiara dulu Sekarang Jadi gak ada satek? Lebihnya Ngurup Chiara Sebelum berapa Baru sejauh? Belum sih Belum sejauh itu Masih enjoy Dan One step at a time kan Satu langkah dulu Karena nice Oke Itu Bungkus Terima kasih Terima kasih Terima kasih